Oke teman-teman, hari ini kita lagi ngecor cakar ayam mini ukuran 50-50 dan seperti ini cara kita ngecor cakar ayam dan ini antara besi dan tanah kita kasih jarak sekitar 5-7 cm ke samping kanan kirinya jadi besinya tidak menyentuh tanah oh iya untuk para pemilik rumah yang sedang membangun rumah perhatikan tukang kalian ketika ngecor cakar ayam jangan sampai tulangan besi cakar ayamnya itu menyentuh tanah supaya besi tulangannya itu tidak cepat berkarat atau kropos jadi seperti ini kalau cara kita kita kasih jarak 5-7 cm ke samping kanan kiri terus untuk dari bawahnya jarak dari bawah tanah bawah ke besinya itu sekitar kita kasih jarak sekitar 10 cm nanti kita angkat segini ini sudah ada bagel yang ini kita ratakan sama ini alas slupnya nanti jadi jangan dibiarkan besinya itu duduk di tanah terus dicor harus diangkat untuk samping kanan kiri harus punya jarak jadi ketika membuat kolom cakar ayam ukuran 40 cm kita harus menggali lubangnya itu minimal 50 cm jadi di kanan kirinya ada jarak 5 cm minimal 5 cm supaya besinya aman jadi tidak mudah korosi tidak mudah keropos tidak mudah berkarat kalau menyentuh tanah pasti cepat berkarat misalnya kita buat kolom besinya itu 50 terus lubangnya 50 pasti otomatis bagian pinggir besi ini akan menyentuh tanah jadi kurun waktu 3-5 tahun nanti kalau misalnya dibongkar besinya pasti sudah tidak ada sudah keropos jadi ketika membuat cakar ayam harus diperhatikan betul untuk penempatan tulangan besinya jadi menurut saya kalau jarak besinya ke tanah itu semakin jauh semakin bagus untuk besinya karena tidak mudah berkarat dengan syarat kualitas adonan cornya itu bagus misalnya kurang semen ya sama saja jadi air akan mudah menembus ke bagian besinya ya kalau sudah besi terendam air ya sudah pasti lama-kelamaan dia akan hancur jadi tanah dan fungsi besinya pun sudah tidak ada kalau besinya sudah hancur jadi betonnya tinggal tinggal beton saja tidak ada tulangannya jadi fungsi besi ini adalah untuk tulangan atau mengikat cor supaya tidak mudah pecah dan ini adalah cara kita ngecor cakar ayam bagaimana pendapat teman-teman dan mohon masukannya juga untuk para tukang-tukang senior apakah cara kita ngecor ini sudah tepat atau bagaimana mohon masukannya selamat menikmati selamat menikmati